Intro Pada hari ini, terima kasih saya ucapkan pendidikan Wabilih Kopi Kuali Dayak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam satu kasus ya Mana yang udah berkumpul, kamu? Yang udah, kamu? Nah itu sama si Herman, ini yang belum ya? Jadi ini sudah bolak-balik ini Jadi kalau sudah berkali-kali melakukan tindakan kejahatan Namanya residivis ya ini Dapat uangnya berapa? Kamu? Berapa? 3 juta Kau yang jaga gudang Jagut-jagut Jagut 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 Nah Di lembaga pemasyarakatan Kelas 1 Palemba Dia kita pemilik Dan juga sekaligus Memesan Dari luar negeri Dan dia juga yang mengendalikan seluruh kegiatan Mulai dari pengiriman Penerimaan di Aceh Dan juga Nanti akan didistribusikan Sesuai dengan Pesanan Masangnya sama dengan Beberapa nakapan yang dicala Sosio Jagut Masangnya sama dengan Jatuh selamat menikmati di Sumatera Utara dalam keadaan sehat walaupun minggu yang lalu telah melakukan serangkaian operasi di wilayah Aceh dan Sumatera Utara kemudian dari hasil operasi tersebut melakukan pengamanan terhadap 4 orang kaksangka dan barang bukti berupa narkoba jenis metampetamina atau biasa kita sebut dengan sabu sebanyak 47 bungkus dan untuk menyamarkan kegiatannya seolah-olah barang yang mereka bawa adalah barang legal dan yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat dalam situasi pandemi covid ini kemudian satu lagi yang bernama Hermansah adalah pemilik dan pengendalinya dan kita lakukan penangkapan di Palembang Sumatera Selatan karena yang bersangkutan saat ini adalah dalam status sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas 1 di Palembang dengan demikian statusnya adalah narapidana dalam kasus yang sama kasus narkoba dan telah diponis 17 tahun penjara kelas 1 Palembang ya kita juga pilihan seluruh kegiatan mulai dari pengiriman pertama dulu kemasannya saya kemasannya tidak tidak berbeda dengan yang lalu dikemas dengan pengukusan rupa benar ya ini hukum dalam satu kasus ya kamu pernah dihukum mana yang sudah hukum kamu kamu itu sama si Herman ini